Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Dan ya, selamat datang di Cak Mujib TV Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Oke, disini kita akan merecen sebuah video guys Ustadz Awni Muhammad, sekeluarga disiksa hingga mati Allahuakbar, ini dari judulnya saja sangat-sangat menakutkan sekali, mengerikan sekali ya guys Ini sekeluarga disiksa hingga mati Kisah siapakah ini yang disampaikan oleh Ustadz Awni Muhammad Langsung saja kita play videonya Ini daripada Alkafi Productions, linknya ada di deskripsi Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Jom, kita tengok videonya, let's go Oke Subscribe ya guys, langganan juga, ataupun join Ya Terima kasih Apa yang terjadi kepada Mus'ad bin Umair Mus'ad bin Umair Yang pernah dipenjarakan oleh ibunya sendiri Direman, ditahanan di rumah sendiri Sampai bila dia keluar, apa yang jadi pada tubuh Mus'ad Bersisik seperti sisik ular Allah Yang sebelum ni, Mus'ad sahabat nabi digambarkan Apa yang orang lelaki dambarkan nak hari ni Semua ada pada Mus'ad Mus'ad ni seorang sahabat yang antaranya handsome Tampan wajahnya Digilai wanita Yang sentiasa hidup dengan pakaian-pakaian yang mewah Berwangi-wangian Anak yang dimanjakan dalam keluarga ilik Keluarga bangsawan Keluarga kaya raya Pendek kata apa yang diminta, apa yang dipohon Semua dapat Hari ni kalau tanya kita orang lelaki Semua yang kita nak tu Semua duduk pada Mus'ad Masya Allah Tapi sampai satu tahap Bila Mus'ad kembali Menemui Rasulullah Selepas mereka berhijrah ke bumi Habsyah Bila jumpa dengan Rasulullah dan sahabat Tiga kelompok sahabat terbentuk Bila tengok Mus'ad Sahabat tak sanggup nak tengok Mus'ad Sebab Mus'ad yang mereka kenal dulu Dengan Mus'ad yang berdiri depan mereka ni Tak sama-sama sekali Kelompok sahabat ada yang berpaling wajahnya Sebab apa berpaling? Tak sanggup tengok Mus'ad yang ada depan mereka hari ni Ada sahabat yang tundukkan wajah ke bawah sambil menangis Ada sahabat yang tak tunduk, tak paling Tengok tapi pejam mata Sebab yang mereka kenal dulu lain Inilah kekuatan semangat Inilah kekuatan akidah yang ada pada seorang sahabat yang bernama Mus'ad Sanggup meninggalkan segala-galanya demi akidah dan kepercayaan dia Bagaimana dengan sahabat seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Suhaib bin Sinan dipukul bertalu-talu di antara leher dan belakang kepala Sampai dia hilang ingatan Bila dia bercakap dia sendiri tak tahu apa yang dia cakap Bila dia bercakap dia sendiri tak tahu apa yang dia sebut Di kemudian hari dia beroleh kembali ingatan dia Tapi dia dipukul, dia disebab sampai jadi tahap macam tu tuan-tuan Bagaimana dengan Bilal Apa yang dibuat oleh Bilal Bilal Oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf ni seorang yang kejam Dia pernah ikat Bilal pada tiang tamar Pada batang tamar Dicemeti, disebab, ditampak, ditendam Dia pernah upah Anak-anak di jalanan dia ikat dekat leher Bilal ni satu tali Dia suruh budak-budak heret Layaknya Bilal ni seperti binatang peliharaan Binatang tunggangan Dibawa arak dikeliling pergunungan-pergunungan di Mekah Sebelum dia letak Bilal di tengah padang pasir Dan meletakkan batu yang besar Allah Ini yang terjadi pada Bilal Tapi mulut Bilal keluar apa tuan-tuan? Ahad, ahad, ahad Bukan hari ahad Ahad tu bermaksud esel Mengenangkan kepayahan dan musibah Dia tak pernah lekang mulut dan bibir dia Daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Lantah bila ditengok oleh sahabat besar seperti Abu Bakar Abu Bakar kesian tengok Bilal Lalu dia buat perjanjian Dia buat deal dengan Umayyah bin Khalaf Dia sanggup nak memerdekakan Bilal Dengan bayaran tertentu Dalam sejarah ada dua riwayat Satu riwayat sebut dengan harga sebanyak tujuh kirat Dan satu lagi sebut dengan harga sebanyak lima kirat Apa dia kirat? Satu kirat bersamaan dengan dua belas dirham tuan-tuan Satu kirat dua belas dirham Kalaulah kita ambil riwayat tujuh Dua belas kali tujuh Itulah jumlah bayaran Bahkan Umayyah bin Khalaf minta lebih Dia nak minta ganti seorang hamba lain daripada Bilal ni Patut benda tu tak wujud Patut benda tu tak perlu diadakan Contoh bila kita dah bayar duit Otomatik dia kena bagi Bilal Selesai Tapi dia tak mahu duit saja Dia nak duit dengan harga Bilal Kemudian ganti hamba lain bagi dekat dia Nak lebih-lebih Tapi diberikan juga oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar Semata-mata nak membebaskan Bilal Dan akhirnya apa jadi Di kemudian hari Bilal dimuliakan oleh Allah Dimuliakan dengan Islam Menjadi salah seorang muazzin teruluh Di sisi Rasulullah SAW Apa yang terjadi Keluarga Ammar Semua orang tahu keluarga Ammar Ammar bin Yasir Satu keluarga kena siksa Dekat siapa? Dekat Abu Jahal lah Abu Jahal bawa keluarga mereka Pergi tengah panas Kemudian diseksa Sama seperti Bilal Bahkan kerana tidak dapat menanggung Bebanan-bebanan yang begitu banyak Akhirnya terkorban lah Iaitu bapak kepada Ammar Yasir Meninggal dunia Apa yang jadi kepada ibu dia Sumayyah Sampai Hijaz buat lagu kan Sumayyah tu Syahidah pertama dalam Islam Bila dah masuk Islam Hak Syahid mula-mula Inilah orang dia Sumayyah Mak kepada Ammar Yang mana kematian dia Akibat daripada apa? Tuan-tuan pernah tengok Film Piramli tak? Piramli? Film Piramli Cerita apa? Yang Piramli jadi adukar Cerita apa? Semerah Padi Wah Bila Normadiyah dalam cerita tu Disabitkan kesalahan berzina Dengan seorang lelaki Apa hukuman yang Normadiyah terima? Disula Begitulah cara penyeksaan Yang dibuat kepada Mak Ammar Sumayyah Jadi Sula daripada arah Kubul dengan tombak Sampai membenamkan Masuk dalam perut dia Sampai meninggal dunia Allah Begitu juga terhadap Ammar sendiri Ammar pun kena siksa Kena siksa Sampai Abu Jahal kata Aku akan lepaskan kamu Wahai Ammar Dengan syarat Kamu pilih salah satu Dari antara dua ni Nombor satu Benda yang kamu kena buat Untuk aku lepaskan kamu Ialah Kamu caci Muhammad Kamu kata apa saja Bentuk cacian Kata-kata buruk Kata-kata tak elok Kata-kata huduh Dekat Muhammad Aku lepaskan kamu Agak-agak Dia nak buat tak? Dia bertahan Dia sabar Aku tak mahu Pilihan yang kedua ialah Kalau kamu tak mahu Caci Muhammad Kamu kena sebut Perkataan-perkataan Yang mulia Pada patung-patung Berhala kami Terutama Lata dengan Uzzat Allah Yang sebelum ni Kamu asyik kondem Patung kami Berhala kami Sembahan kami Kamu kena sebut Benda-benda yang elok Bagusnya berhala ni Bagusnya patung Mulianya Lata Mulianya Uzzat Kena sebut Benda mulia Pasal berhala kami Dia sabak Punya sabak Sabak Punya sabak Akhirnya Apa jadi? Amal sendiri Tak mampu Nak tanggung benda ni Sampai dia Menyebutkan Benda tersebut Allah Akhirnya Dia sebut Dalam keterpaksaan Bila dia sebut Dalam keterpaksaan Janji Abu Jahal Apa tadi Kalau buat Lepaskan Dia dilepaskan Dan hari-hari Kemudian yang lain Dia berlari Kepada Rasulullah Dalam keadaan Menangis Dia sebut Benda ni Depan Nabi Dia kata Dia buat Semua ni Kerana tidak dapat Menanggung Penderitaan Dan penyiksaan Dan dia sebut Benda ni pun Kerana terpaksa Sebab tu Turun surah An-Nah Siapa yang Menyebutkan Siapa yang Beriman Dan selepas tu Dia menyebutkan Benda-benda Kekufuran Apa akan jadi Dia akan Disiksa Dan diazab Oleh Allah Illa Man Ukriha Kecuali Sesiapa Yang terpaksa Atau Dipaksa Wa qalbuhu Mutma'inu Bil-iman Sedangkan Hati dia Yang sebenar Dipenuhi Dengan Keimanan Kepada Allah Jadi ayat ni Turun Sempena Kes Ammar bin Yasin Tadi Dia sebut tu Bukan kerana Betul-betul Bukan kerana Hakikat Tapi kerana Dipaksa Dan terpaksa Allahumma sallam Al-Astana Muhammad Dan itulah tadi guys Keluarga Ammar Bin Yasin Allahu akbar La ilaha Illallahu Allahu akbar La ilham Betapa Perjuangan mereka Dulu-dulu Bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Banyak sekali Disiksa Karena menganut Agama Islam Tapi apa Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat Derajat mereka Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Melihat Orang-orang Yang terzalimi Orang-orang Yang senantiasa Disiksa Dipaksa Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan Setelah Kepahitan Pasti ada manis Setelah Kesedihan Pasti ada Kebahagiaan Allahu akbar Apabila kita Berpegang teguh Kepada Apa yang telah Allah Turunkan Kepada kita Al-Quran Dan Sunnah Al-Quran Dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Dan Malaikat Allah Kitab-kitab Allah Para Rasul Hari Kiamat Dan hari Kadar Makan InsyaAllah Hati kita Akan Tenang Hati kita Akan Damai Hati kita Akan Senantiasa Berada Di jalan Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Riza Kepada kita Allahu akbar Allahu akbar Wallillah Ilham Dari kisah ini Dapat mengambil Kesimpulan Bahwasannya Apapun yang terjadi Kepada kita Tetap Berpegang teguh Kepada Apa yang Sudah kita Anud Yaitu Agama Islam Tetap Kita Mengesahkan Allah Subhanahu Wata'ala Apabila kita Berada Di jalan Yang tidak Benar Maka Kembalilah Ke jalan Yang benar Insyaallah Derajat Kita Allah Subhanahu Wata'ala Akan Angkat Dan Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menjadikan Kita Orang Orang Yang Disayangi Allah Subhanahu Wata'ala Juga Akan Mengampuni Dosa-dosa Kita Lekaslah Bertaubat Agar Supaya Kita Menjadi Orang Orang Yang Senantiasa Membersihkan Diri Terima kasih Apabila Ada salah kata Mohon Dimaafkan Kepada Ustaz Auni Mohamad Terima kasih Banyak Dan Al-Kahfi Production Terima Kasih Banyak Yang Senantiasa Menyajikan Ceramah Ceramah Yang Masya Allah Penuh Dengan Nasihat Yang Mana Kita Sebagai Manusia Yang Hidup Di luaran Ini Hidup Yang Jauh Daripada Ustaz Auni Mohamad Ataupun Ustaz Yang Lain Hanya Kita Bisa Belajar Daripada Youtube Maka Insya Allah Allah Subhanahu Wata'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa